Dalam musrenbang Kelurahan Sukakarya, Jumat lalu, anggota DPRD Kota Jambi mengatakan beberapa usulan yang diberikan oleh para ketua RT senepat yakni mengenai penanggulangan banjir seperti pembangunan jalan, parit, lampu jalan. Tidak hanya itu, beberapa RT juga mengusulkan tentang pengembangan kegiatan kepemudaan. Dalam kegiatan rutin tahunan yakni musyawara perencanaan pembangunan atau musrenbang yang selalu dihadiri oleh anggota DPRD Kota Jambi, dimana pada Jumat lalu, musrenbang tingkat Kelurahan Sukakarya digelar dan dihadiri oleh anggota DPRD Kota Jambi, Jasrul, dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Dari musrenbang tingkat Kelurahan tersebut, berbagai masukan maupun usulan dipaparkan oleh para ketua RT setempat mengenai perencanaan pembangunan pada tahun 2023 mendatang, yang nantinya juga tetap ditentukan skala prioritas dari semua usulan tersebut. Jasrul menuturkan, dalam musrenbang Kelurahan Sukakarya tersebut, beberapa RT di Kelurahan Sukakarya mengusulkan tentang penjagaan banjir, yakni mengenai pembangunan jalan, parit, dan juga lampu jalan. Jasrul juga mengatakan, ada beberapa RT yang juga mengusulkan tentang pengembangan kegiatan kepemudaan. Apa yang harus diprioritaskan, tentu tidak semua usulan dari RT itu bisa diterima semuanya. Kenapa? Karena itu harus dilihat sekalian prioritasnya, mana yang harus dipanggil kegiatan. Tapi tetap masukkan dalam musrenbang ini untuk pembangunan 2023. Cuma yang harus kita agakkan juga dalam musrenbang ini adalah, jangan terjebak RT-RT ini. Selama ini, RT itu terjebak hanya dengan pembangunan-pembangunan fisik. Seharusnya juga kita kuatkan di situ pembangunan spiritual, SDM gitu kan, dan pembangunan masalah ekonomi, UMKM. Ini yang harus kita beri juga pembahaman kepada RT-RT. Jadi ini yang kita sampaikan juga kepada RT. Nah kita lihat selama ini itu berjejah hanya untuk pembangunan jalan, pembangunan pari dan sebagainya. Sementara untuk pemberdayaan remaja, pemberdayaan karangkaruna, pemberdayaan ibu-ibu juga di situ kurang.